Intro Pikulah kuk dan pikulah salib Tuhan Yesus memberikan pesan Bahwa orang-orang yang mau mengikut Yesus Harus memikul kuk dan memikul salib Apa yang dimaksud dengan memikul salib Memikul salib berbicara kita mau berubah Dari karakter lama kita Berubah menjadi sama dengan karakter Yesus Kita mau mematikan sifat kedagingan kita Dengan hidup dalam pertobatan Agar menyenangkan hati Tuhan Sementara memikul kuk adalah berbicara bekerja di ladang Tuhan Memikul kuk berbicara tentang melayani Tuhan dan sesama Pertanyaannya Mana yang lebih penting Memikul kuk melayani atau memikul salib Karakter yang baik Ternyata kedua-duanya harus seimbang dalam hidup kita Kita harus melayani Tuhan Tetapi juga punya karakter yang baik Kita harus punya karakter yang baik Tapi juga tidak boleh tidak melayani Pertanyaannya mengapa kita harus punya karakter yang baik Tetapi juga harus melayani Yang pertama Sebab karakter yang baik Tanpa melayani Jahat di mata Tuhan Mungkin sudah berkata Kok bisa begitu Ingatlah seperti hamba Yang dipercayakan dengan talenta Ada yang dipercaya lima talenta Mengerjakan dengan baik Beroleh laba lima jadi sepuluh Ada yang dipercaya dua Mengerjakan dengan baik Sehingga menjadi empat Tetapi hamba dengan satu talenta Dia tidak mau menjalankan talentanya Dia tidak mau melayani Tetapi di hadapan Tuhannya Dia jahat Kenapa dia disebut jahat Padahal hamba ini Sebenarnya kalau kita lihat Adalah hamba yang baik Karena dia tidak menghilangkan talenta Tuhannya Dia tidak mencuri talenta Tuhannya Dan dia tidak mengambil talenta dari orang lain Tetapi dia tetap jahat di mata Tuhannya Gara-gara dia walaupun baik Tetapi tidak mau melayani Itu sebabnya kalau ada saudara yang berkata Yang penting saya berbuat baik Daripada saya pelayanan seperti orang lain Tapi sifatnya jahat Lebih baik seperti saya Baik asal tidak melayani Jangan demikian Kita harus tetap berbuat baik Berkarakter baik Tetapi juga aktif dalam pelayanan Yang kedua Melayani Tanpa karakter yang baik Mengakibatkan Kejatuhan Seperti Simpson Melayani Tuhan dengan dasyat Diurapi Tuhan Dipakai Tuhan dengan hebat Tetapi Simpson Tidak punya karakter yang baik Simpson Hidup dalam perjinahan Simpson mempermainkan pengurapan Tuhan Akibatnya Dia kehilangan semua Bahkan dia mati dalam keadaan Tragis dan mengerikan Yang ketiga Karakter baik Dan pelayanan kita Akan sama-sama Diperhitungkan Oleh Tuhan Karakter baik kita Dan iman percaya kita Akan menentukan keselamatan kita Di dalam Yesus Sebab setelah kita Menerima keselamatan Di dalam Yesus dengan gratis Maka kita harus hidup Dalam pertobatan Kita hidup dengan karakter yang diubahkan Serupa dengan karakter Kristus Sementara pelayanan kita Akan menentukan upah dan pahala kita Itu sebabnya hari ini Pikulakuk Dan pikulak salib Setiap hari Tuhan Memberkati Terima kasih